Memanfaatkan kelangkaan minyak goreng, seorang wanita di Ponorogo dilaporkan ke polisi karena melakukan penipuan menjual minyak goreng dan sembako secara pre-order. Harian ditawarkan di bawah distributor. Bahkan kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Eva Devi Anjani digiring petugas Satres Krim Polres Ponorogo ke ruang penyidikan Senin pagi. Wanita berusia 30 tahun ini ditangkap tim buru sergap di persembunyiannya di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah. Ibu satu anak warga desa Manggung kecamatan Pulung Ponorogo ditangkap polisi karena dilaporkan melakukan tipu gelap atau investasi bodong minyak goreng dan sembako kepada ratusan warga. Tak hanya warga Ponorogo, korban penipuan yang dilakukan sejak tahun 2021 ini juga berasal dari Kabupaten Trenggale, Magetan hingga Malang. Dalam melancarkan aksinya, tersangka sengaja menawarkan harga minyak goreng dan sembako dengan harga di bawah harga grosir. Namun proses pembeliannya secara pre-order atau dibayar lunas di muka, sementara barang pesanan dijanjikan baru akan datang satu hingga dua minggu kemudian. Bukannya barang yang datang, pelaku yang sudah meraup untung hingga miliaran rupiah ini, justru bersembunyi di Yogyakarta sembari memberikan janji palsu kepada korbannya. Minyak goreng, mie, sama gula. Nilainya berapa? Semua. Yang kalau dulu hampir 4 M ini 1 M sekian sisanya. Memang satunya ada minyak goreng itu, Ibu? Iya. Itu sistemnya gimana ke orang-orang itu, Ibu? Misalnya minyak goreng itu gimana? Jadi pre-order, misalkan hari ini order dua minggu, satu minggu atau dua minggu lagi baru datang. Modus yaitu menawarkan harga perabot rumah tangga atau sembako, dimana dengan harga di bawah rata-rata grosir. Sehingga para korban ini tertarik dan melakukan transaksi dengan tersangka. Iya, betul, lewat offline dan online, dimana apabila lewat online, maka sudah disiapkan terkait dengan admin yang menerima pesanan dari para korban. Atas perbuatannya tersangka bakal dijerah dengan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ega Patria, JTV, Ponoroku